Pemirsa menjadi sebuah perusahaan BUMD di Kabupaten Musi Banyuasin yang bergerak di bidang energi kelistrikan, PT Moba Electric Power kini terus maju sehingga menjadi sorotan publik. Atas hal tersebut, DPD Partai Panmoba siap terus membantu kemajuan PT MEP. Transformasi dan kemajuan PT Moba Electric Power atau MEP dalam melayani konsumennya terus menjadi perhatian publik. Hal tersebut direspon oleh pengurus DPD Partai Panmoba siap yang mengunjungi dan melihat langsung kesiapan PT MEP dalam bertransformasi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Moba. Dalam kunjungan ini, Ketua DPD Partai Panmoba mendengar sejumlah wacana pengembangan pembangkit oleh PT MEP dalam beberapa tahun ke depan. Salah satunya pengelolaan limbah sawit menjadi salah satu energi listrik di Musi Banyuasin. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPD Moba ini akan terus membantu dan mensupport PT MEP berkembang menjadi lebih baik demi mensejahterakan masyarakat. Pertama kita meningkatkan kualitas dari pengembangan, memiliki kelihatannya seluruh kapasitas, mulai dari ukuran bataran dan sebagainya macam, itu seluruh jangka. Dan ini yang lebih dikenal oleh kita semua, diharapkan memiliki motivasinya lebih buruk lagi. Ini juga, kayak saya lihat tadi, diajak oleh Pak Ogi, kunjungan ke seluruh kegiatan-kegiatan itu cukup bagus dan lebih bagus lagi. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan lebih maju lagi dan perangannya lebih banyak lagi. Pak, tadi kan ada perbicaraan terkait tentang pengelolaan limbah sampah dari sawit, Pak. Ini apakah nanti ke depannya, Wak Dewan mendorong untuk membahang punya pembangkit sendiri seperti apa? Kalau di satu sisi, kita lihat masalah limbah yang terkait dari limbah, saya lebih optimis untuk mendukungkan menyebabkan apa yang dikatakan oleh Pak Ogi dari masalah limbah. Saya mengikuti seluruh dewan, diperlaksifan, khususnya ada limbah kursi, termasuk saya waktu ketua di PRD.